Intro Puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3 Saat teduh bersama bapak-bapak beriman Hari ini kita belajar mengenai arsitek penipuan Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab Mari kita membuka Alkitab kita Kejadian pasal 27 mulai dengan ayat yang kelima Dikatakan demikian Tetapi Ripka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya Setelah Esau pergi ke Padang Memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya Berkatalah Ripka kepada Yaakob anaknya Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olehnya bagiku makanan Dan olahlah bagiku makanan yang enak Supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati Maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang ku perintahkan kepadamu Pergilah ke tempat kambing domba kita Ambilah dari sana dua anak kambing yang baik Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu Seperti yang digemarinya Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya Agar dia memberkati engkau sebelum ia mati Lalu kata Yaakob kepada Ripka ibunya Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya Sedangkan aku kulitku licin Mungkin ayahku akan merabak aku Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia Dengan demikian aku akan mendapatkan kutuk atas diriku dan bukan berkat Tetapi ibunya berkata kepadanya Akulah yang menanggung kutuk itu anakku Dengarkan saja perkataanku Pergilah ambil kambing-kambing itu Kawan sehati dalam Tuhan Kisah penipuan yang dilakukan Yaakob terhadap ayahnya Isaac Bukan saja sangat memalukan Tetapi sangat tidak terpuji Kalau Abraham mengatakan Sarah adalah saudaranya Demikian juga ketika Isaac berkata yang sama mengenai Ripka adalah bagian dari strategi untuk menyelamatkan diri Kita bisa maklum Tetapi Yaakob berkata bahwa dirinya adalah Esau Di hadapan ayahnya yang sudah tidak dapat melihat Lagi adalah penipuan yang sangat kebangatan Siapa sebenarnya arsitek dari penipuan tersebut Yaakob sendirikah Tidak mungkin Dia tidak akan berani dengan Esau kakaknya Dan pasti sangat hormat dengan Isaac ayahnya Lalu siapa yang ngompor Yaakob Sehingga beleduk dan tragedi penipuan terjadi Yaakob sendiri jelas tidak berani Menurutnya bukan berkat yang akan diterima Tetapi kutuk Kalau melakukan hal yang demikian Tetapi Ripka ibunya lah yang menjadi inisiator tipuan tersebut Dia yang memprovokasi Yaakob untuk berani Dan dengan berkata saya yang bertanggung jawab Menanggung akibatnya Yaakob Perhatikan ayat 12-13 Mungkin ayahku akan meraba aku Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mengolok-olok dia Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku Dan bukan berkat Lihat disini Tetapi ibunya berkata kepadanya Akulah yang menanggung kutuk itu anakku Dengarkan saja perkataanku Pergilah Ambil kambing-kambing itu Kawan sehati dalam Tuhan Yaakob memang berhasil memperoleh berkat kesulungan Tetapi gara-gara penipuan ini Keluarga Bapak Ishak terrobek-robek Menjadi sopekan-sopekan yang terpisah satu dengan yang lainnya Bapak Ishak terluka Esau diliputi denam dan kemarahan yang besar kepada Yaakob Ripka harus tinggal sendirian dan berpisah dengan anak yang terkasih Sementara Yaakob sendiri harus lari menyelamatkan diri Berpisah dengan semua anggota keluarganya Mengarungi samudera petualangan Sebagai seorang pelarian Merindukan berkat Tuhan itu tidak salah Tetapi harus dengan cara yang benar Natural Ataupun supranatural Tetapi bukan dengan cara dusta Karena Bapak pendusta adalah setan Dan kita bukan anak-anak setan Tujuan tidak boleh menghalalkan cara Tujuan yang baik harus diupayakan dengan cara yang baik pula Sebagai seorang gembala sidang Mulia jika kita merindukan gereja yang kita layani ribuan anggota Tetapi menjadi tidak mulia jika cara memperoleh jiwa itu dengan cara yang tidak baik Main serobot anggota jemaat lain Main kayu atau bujuk rayu Tanpa malu berkata jemaat saya ribuan Padahal Cara yang digunakan adalah cara pereman Kalau Anda percaya Alkitab Railah berkat Tuhan Itu tidak salah Tetapi jangan abekan perkenanannya Jalanilah hidup ini dalam pelukan kasihnya Teruslah ada di dalam hadiratnya Niscaya Tak perlu jempalian Dalam memperoleh Berkat Tuhan Dia tidak pernah kekurangan jalan Untuk memberkati Anda Dan saya Kita berdoa Bapak terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini Dan biarlah kami bisa merenunginya Dan bisa Mengambil makna di dalam kehidupan kami Sehari-hari Merindukan berkat Allah Kesuksesan hidup di dalam mengikuti engkau Adalah sesuatu yang indah dan mulia Tapi ajar kami Supaya kami tidak Menghalalkan cara Sehingga apapun yang kami buat Kami buat saja yang penting kami Berhasil Tidak Tuhan Tidak Tuhan Kami mau berjalan Mengikuti Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami Kalau toh kami berstrategi Kalau toh kami Membuat Rancangan Yang diimplementasikan dalam langkah-langkah Untuk mencapai Sukses Biarlah rancangan dan langkah itu adalah Sesuai dengan kehendakmu Dan kami percaya Tuhan akan memberkati Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton